Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alaya gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin yang udah mengklik video ini jangan lupa like comment and subscribe nya jangan lupa juga ditekan nobola loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di-share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy Oke langsung aja ya ke videonya jadi ini yang pertama saya tuh mau nyapuin depan rumah saya karena emang kotor banget udah sekitar tiga harian nggak saya sapuin berhubung saya tuh emang lagi semangat banget jadi langsung saya cu sapuin aja depan rumah dan kalau teman-teman tahu ini bajunya emang sama banget ya kayak di video kemarin karena sebenarnya ini itu emang lanjutan dari video kemarin untuk videonya saya bagi menjadi dua aja biar satu masih punya stop video Nah kalau teman-teman tahu ini kan emang Pak suami sama Alia enggak kelihatan jadi Pak suami sama Alia itu emang lagi keluar saya enggak ikut dulu karena satu emang mau nata-natain apa yang perlu saya tatain soalnya hari ini Insyaallah kita itu mau mudik yey Alhamdulillah semoga aja nanti di jalan enggak macet jadi lancar jaya sampai rumah biasanya kalau saya tuh cepet nyampe rumah sekitar 3 jaman dari Karawang ke Pemalang cuman kalau lagi slow ya biasanya sekitar 4 jaman Insyaallah saya itu pulang sekitar siangan jadi sekitar jam 1 atau jam 2 cuman enggak tahu juga karena kan posisinya Pak suami itu emang baru banget pulang sih malam jadi kalau Pak suami istirahatnya udah cukup ya nanti kita itu langsung cus pulang Nah sambil saya cerita ini saya nyapuin depan rumah emang udah selesai dan kalau teman-teman bisa ngelihat depan rumah saya emang rame banget ya karena kan emang udah akhir-akhir bulan puasa mungkin orang-orang udah pada mager kali ya buat masak dan kalau sore-sore emang rame banget jadi kayak orang itu pada ngapu purit Oke setelah itu selesai nyapuin ini saya nyiramin lagi depan rumah biar kelihatan basah dan debunya itu enggak berterbangan lagi dan sekalian aja ini saya tuh nyiramin tanaman saya yang ada di luar kalau banget beneran deh rasanya kalau tanaman 10 hari itu enggak ada yang nyiramin semoga aja nanti kalau saya itu minta tolong sama temen saya buat nyiramin tanaman saya ada yang mau ya soalnya sayang banget kalau misalkan enggak disiramin nanti yang ada pada mati tapi kalau ada hujan itu mahal hamdulillah banget ya jadi tanamannya walaupun saya nggak perlu minta minta tolong sama tetangga itu udah kesiram sama air hujan oke oke lanjut lagi ya ke videonya ini saya tuh mau packing packing nah ini ada pak suami sama Alia lagi mondar mandir untuk packing bajunya emang nggak saya tatain yang kayak gitu yaudah langsung saya masuk masukin aja kalau untuk di bagian koper ini emang khusus bajunya saya karena kan baju saya itu kebanyakan kayak gamis-gamis ya panjang-panjang jadi misalkan mau saya lipetin kecil-kecil itu susah banget untuk gamis saya ini kan kebanyakan juga bahannya ceruti ya jadi aman lah walaupun nggak saya setrika Oke ini kopernya penuh banget untuk koper saya itu ukuran 26 apa ya kalau nggak salah pokoknya ini kopernya itu emang gede banget dan untuk harganya yang sekitar Rp150.000 waktu itu udah pernah saya unboxing mungkin saya juga nanti bakal beli koper lagi nggak tahu ukuran yang gede ataupun yang kecil karena ini emang masih banyak banget barang bawaan yang belum dimasukin ke dalam koper contohnya kayak bajunya pak suami saya masukin ke dalam tas yang lagi saya tatain ini dan kalau untuk bajunya Alia nanti saya masukin ke dalam tas yang satunya kalau untuk bajunya pak suami ini mah nggak perlu ya dimasukin ke dalam koper dimasukin ke dalam satu tas aja udah nyukup kan bajunya pak suami gampang ya cuman ada celana kaos-kaos kalau jaket mah nanti dipakai aja terus kalau sepatu pun ya tinggal dimasukin ke dalam mobil Oke lanjut lagi ini saya tuh mau natain bajunya Alia untuk bajunya Alia kali ini saya tuh nggak bawa banyak karena kan saya udah sering banget ya bilang sama temen-temen semua kalau budenya Alia ataupun kakak ipar saya itu kan jualan baju nah misalkan nanti Alia di rumah kehabisan OODD ya saya bakal beli aja di kakak ipar untuk baju lebaran Alia saya juga nggak beli di online karena saya tuh agak bingung gitu ya mau milih yang mana jadi saya putuskan buat semuanya beli di kakak ipar aja Nah oke Alhamdulillah ini baju-bajunya udah masuk semuanya jadi ada satu koper ada satu tas kecil buat bajunya pak suami sama ini tas yang buat bajunya Alia lanjut disini saya tuh mau ngejemurin baju lagi padahal di video-video kemarin kan ada ya video saya tuh ngejemurin baju ya emang dari kemarin-kemarin saya tuh sering banget nyuci jadi ya di setiap video saya ada video jemurin baju nggak papa deh ya dan masih lumayan banyak juga ada beberapa sih temen-temen yang nanya sama saya pun kok ngejemurinnya di dalam padahal saya tuh udah sering banget ngejelasin tapi nggak papa mungkin yang baru nonton video saya nggak tahu kali ya nah bakal saya jelasin lagi di video kali ini kenapa saya tuh ngejemurinnya di dalam karena dulu saya tuh pernah banget ya ngejemurin di luar dan saya tuh emang agak malu nah untuk posisi jemuran yang ada di luar itu tempatnya di tanaman gantung saya emang kan tinggi banget ya makanya saya tuh agak malu dan kadang pakaian saya itu ada yang berterbangan sampai keluar jadi kan malu juga gitu ya takutnya yang pas berterbangan itu baju apa kan nggak enak gitu ya sama tetangga nanti dilihatnya itu kayak gimana makanya saya putuskan buat ngejemurin di dalam aja walaupun saya ngejemurinnya di dalam Insya Allah satu hari itu kering misalkan diluar cuacanya itu panas Oke lanjut lagi ya ke videonya setelah saya tuh selesai ngejemurin baju di sini saya tuh mau lanjut nyetrika Nah untuk nyetrika mungkin ini yang terakhir sebelum saya tuh pulang kampung kalau untuk ngejemurin baju mungkin saya masih ada satu kali cucian lagi yaitu cucian spray mukena saya kokonya pak suami sama handuk-handuk bakal saya cuciin sebelum saya tuh pulang kampung nah sambil saya nyetrika di sini saya tuh mau sambil cerita aja lah ya daripada saya tuh aku bingung mau ngomong apalagi pengen nanya dong sama teman-teman semua gimana nih persiapan mudiknya apakah udah pada packing-packing atau belum kira-kira udah ada yang mudik atau belum sih ayo komen ya di bawah biar saya tuh tahu sebenernya Pak suami saya selesai kerja itu tanggal 29 pagi karena kan posisinya emasif malam nah karena Pak suami saya itu cuti sehari jadi emang selesai kerjanya itu tanggal 28 pagi kalau misalkan Pak suami saya nggak cuti mungkin saya tuh bakal pulang kampungnya malem-malem sekitar jam 12 atau jam 1 malem karena kan posisinya emang ganjil genap ya kalau saya nekat yang ada nanti saya tuh nggak bisa lewat Nah Alhamdulillah banget Pak suami saya itu cuti jadi kita bisa pulang tanggal 28 karena posisinya mobil kita plat nomor yang bagian belakangnya itu emang genap dan juga Pak suami cuti karena emang ada keperluan keluarga misalkan nggak ada keperluan keluarga yang mungkin nggak cuti untuk video nyetrikanya seperti biasa ini saya percepat aja biar nanti durasinya itu enggak terlalu lama dan misalkan teman-teman salvo kok Bunda Ali yang nyetrikanya kayak kurang licin gitu nggak papa saya itu kalau nyetrika baju sehari-hari emang kayak gini ya Jadi mungkin kelihatan kayak kurang licin yang penting bagi saya baju sehari-hari itu bau setrikaan Oke pengen nanya lagi dong sama teman-teman semua kira-kira Pak suaminya teman-teman semua itu mulai libur kerjanya tanggal berapa ayo komen di bawah biar saya tahu dan kira-kira teman-teman semua yang nontonin video saya itu mudiknya dari mana kemana komen juga di bawah biar saya tahu BTW kalau ada suara Alia mohon dimaklumin aja ya karena seperti biasa kalau saya tuh lagi dubbing emang di samping saya ada Alia dan posisinya Alia tuh emang lagi minum susu makanya kayak ada suara sedotan Oh ya dari kemarin-kemarin juga ada beberapa teman-teman yang komen sama saya kayak gini Bunda Alia kalau nanti pulang kampung jangan lupa ya suasana di kampungnya di video-in Oke siap gerak nanti pasti bakal saya video-in jadi suasana lebaran di kampung saya tuh kayak gimana suasana lebaran di kampungnya Pak suami tuh kayak gimana Sebenarnya saya tuh kalau pulang kampung udah sering banget ya ngeliatin suasana kampung saya tuh kayak gimana suasana kampungnya Pak suami juga kayak gimana tapi gapapa deh mungkin ada beberapa juga teman-teman yang baru nontonin vlog saya jadi kurang tahu suasana kampung saya kayak gimana dan Pak suami kayak gimana Oke oke lanjut lagi ya ke videonya untuk setrikaan saya kali ini juga lumayan banyak banget karena kemarin waktu saya nyuci pakai tangan itu nggak langsung saya setrika jadi setrikanya itu emang saya gabungin sama waktu saya nyuci pakai mesin cuci makanya kelihatan banyak banget dan nggak selesai-selesai waktu saya setrika ini emang sore hari jadi sekitar jam 3 selesainya itu sekitar jam 4 kurang dan ya udah sampai sini aja ya video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye 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 abone ol abone ol abone ol